Permainan tradisional engklik atau sonda sering dimainkan oleh anak-anak, terutama anak perempuan. Sarana bermainnya adalah pola gambar yang dibentuk kotak-kotak di tanah atau di lantai. Langkah-langkah permainan ini adalah yang pertama, sebelum memulai permainan, anak-anak biasanya memulai dengan hampimpa atau menentukan siapa yang lebih awal untuk bermain. Yang kedua, setiap anak-anak harus menyiapkan genting kecil atau pecahan keramik. Pecahan genting ini dipakai untuk alat yang dilemparkan ke kotak-kotak sonda. Yang ketiga, semua pecahan genting diletakkan di kotak pertama. Lalu, pemain pertama lompat melewati kotak pertama dan pindah ke kotak demi kotak sampai kotak terakhir dengan satu kaki. Yang keempat, setelah menginjak kotak terakhir, pemain langsung balik arah dan melewati kotak demi kotak lagi. Lalu, pemain berhenti sebelum kotak pertama dan mengambil genting. Kemudian, meloncati kotak pertama tersebut. Begitu seterusnya, dimainkan oleh anak-anak yang bermain selanjutnya. Kotak yang sudah diisi dengan pecahan genting tidak boleh diinjak oleh setiap pemain. Aturan yang tidak boleh dilanggar adalah, pemain tidak boleh melempar pecahan genting melebihi kotak. Kalau gagal melempar di dalam kotak, maka digantikan pemain pada urutan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!